Pemirsa Balkot Farm menjadi tempat edukasi, memanen, sekaligus tempat menjual sayuran hasil petani kota di berbagai daerah di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, pegiat urban farming juga menjual hasil olahan sayur hidroponik di sini. Budi daya tanaman sayur dengan konsep hidroponik yang dilakukan petani kota tidak hanya dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya saja. Mereka juga membudidayakan tanaman sayur hidroponik di perkantoran, salah satunya di kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Di sini, sejumlah petani kota dari berbagai daerah di DKI Jakarta setiap harinya diedukasi tentang bagaimana menghasilkan tanaman sayur hidroponik yang berkualitas, menjual hasil sayur hidroponik, serta melakukan perawatan dan penataan sejumlah tanaman hidroponik yang ada di Balkot Farm di kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Tidak hanya melakukan perawatan dan juga penataan, para petani kota ini juga memanen tanaman sayur yang ada di Balkot Farm. Nantinya, hasil panen ini akan dijual bersamaan dengan hasil panen para petani kota dari berbagai daerah di Jakarta. Penjualan sendiri dilakukan di kawasan Balai Kota DKI Jakarta setiap hari Jumat. Seperti contoh yang dilihat di sini, ini kita panen nanti, terus kita jual di sana, kita infokan ke warga sekitar Balkot Farm, bagaimana kalau kita ini ada kegiatan panen, nah itulah nanti warga sekitar yang akan membeli hasil budidaya kami. Para petani kota atau pegiat urban farming tidak hanya menjual sayur segar hasil penanaman dengan konsep hidroponik saja. Di sini mereka juga menjual hasil olahan berbahan dasar sayuran hidroponik seperti keripik, sayur, kue hingga menu lainnya. Selain makanan, hasil olahan sayur hidroponik juga dijadikan minuman yang menyehatkan tubuh, salah satunya smoothies pakcoy. Terbuat dari sayuran pakcoy hasil tanaman hidroponik, dipadukan dengan tapai dan kental manis. Olahan smoothies ini jadi salah satu cara agar anak-anak menyukai sayuran. Selain itu, smoothies ini juga cocok untuk orang-orang yang sedang diet. Ini adalah salah satu solusi anak-anak yang tidak suka sayur, kita buatkan. Kemudian ini rasanya menjadi bukan sayuran lagi, seperti jus alpukat. Jadi solusi buat anak-anak yang tidak suka sayur, kita bisa buatkan jus alpukat dari sayuran pakcoy hidroponik. Kalau buat tubuh, kita buat diet ya, buat diet, kemudian buat apa namanya, tentunya lebih sehat ya kita makan sayuran yang segar. Dengan makin berkembangnya produksi sayuran hidroponik, turut menjaga ketahanan pangan mandiri di masa depan. Selain itu, masyarakat dapat mengonsumsi sayuran yang lebih sehat dan segar karena terbebas dari bahan kimia. Devrino Valdi, Seto Pratomo, JPMTV